Halo guys, balik lagi di channel Youtube Gus Ali bersama gue Gus Ali Jadi kali ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan Bang pengen liat kamarnya, bang pengen liat kamarnya motovlogger kayak gimana Jadi kalian sudah menunggu-nunggu dan ini adalah pintu kamar gue Jadi liat ada cahaya-cahaya disana, seperti ada party It's going on in there anjay Jadi langsung aja kita masuk ke kamar gue Jadi inilah ke kamar gue Oke, jadi sebelum kita memulai membahas kamar ini tuh kenapa bisa jadi kayak gini Sebelumnya kamar gue tuh gak kayak gini Sebelumnya itu tampilannya tuh cuma kayak gini nih Nah, abis itu kita ketemu sama GAD Design Nah, itu mereka ngerancangin, ngerubah di kamar Jadi kamar gaming nyaman buat anak motor maupun anak air softer maupun anak abah gue Nah, jadi disini kalau kalian ke bagian kiri dulu kita ngeliat disini kiri gue ya Disini nih tempat gue menaruh barang-barang gue Jadi emang dari awal nih kamar ada, nih lemari ini memang ada Lemari ini emang sudah nempel sama tembok, gak bisa dilepas Dan ini emang kita manfaatkan saja Disini emang gue agak berantakan naruh baju dan lain-lain Disitu di bawahnya juga ada buat naruh barang-barang Nah, di atas sini gue naruh susu white protein Buat nge-gym dan lain-lain gitu Quran gue taruh sini juga Abis itu disini gue naruh perlengkapan action cam gue Jadi kalau gue habis ke vlog Helm gue taruh di atas sana tuh Gue taruh di atas sana, di ambalan yang sudah dibuat sama GAD Design Tentunya helm RSV ya Dan gue naruh GoPro disini Jadi gue pindahin ke memorinya, gue pindahin ke komputer dan lain-lain Baru deh, gue taruh GoPro disini Jadi tetap aman dan tetap bersih gitu Selanjutnya disini gue buat naruh barang-barang gue Jadi kayak disini gue naruh minyak kayu putih Abis itu ada parfum Ada odor parfum Abis itu juga gue naruh barang-barang disini Kamera, buku-buku yang disitu Dan di atas gue naruh kayak tas Dan beberapa appreciation of something Nah, disini gue naruh barang-barang yang gak gue pake Jadi gue taruh, abis itu nanti kapan dibutuhkan baru gue ambil Di bagian bawah gue buat naruh baju-baju Dan kita ke bagian komputer Oke, di bagian sini kita ada gaming lah Gaming station lah Bisa dibilang gitu Ya, dengan gaming station, dengan budget gue ya Jadi disini kita ngomongin dari si kursi dulu ya Kursinya gue pake kursi yang biasanya orang bilang Ini kursi kantor sih Jadi ini kursinya emang nyaman Buat punggung gitu Jadi bisa senderan Tapi gak bisa tiduran gitu Bukan kayak kursi gaming banget gitu Nah, kalau untuk mejanya sendiri Mejanya ini custom Jadi gue minta dari sananya itu Untuk dibuat meja sekitar 2 meter Abis itu bawahnya kita tempelin si lampu RGB gitu kan Dan untuk si PC-nya sendiri Gue pake PC ini dengan kabel yang Memang masih berantakan sih kabel Itu sudah berusaha merapikan Tapi emang sesulit itu Karena gue kadang-kadang suka gue bongkar sendiri Dengan monitor disini Tambah monitor disini juga Abis itu tambah lampu disini Ini sebenernya lampu buat baca sih Tapi juga enak juga Keyboardnya gue posisikan disini Dengan mouse yang Atau ini mouse gaming Atau bukan sih gue udah beli lama Abis itu disini kita ada TV 50 inch Kenapa ada TV? Pertama TV itu dipake untuk main PS Disampingnya sini Kita ada PS Nanti kita bakal tunjukin Dan ini juga gue konekin ke PC gue Jadi ini kalau misalnya gue mau presentasi Atau apa Disini bisa Atau gue lagi menghafalkan script Atau gue lagi Ngeliat brief dari klien Atau apa gitu Ya gue nunjukinnya disini Gue liatnya disini gitu kan Dan disini gue juga naro Apa sih namanya? Font stand ya ini ya Font stand Abis itu disini juga ada stick Buat main game Jadi dia bisa ditarik Itu tinggal main Dan disini gue juga live Gue live Di bagian situ sebenernya ada kamera Tapi kita lepas dulu Karena lagi jarang live Dan disini ada mic Kalau disini kalian liat ada mic Dan disitu ada ring light Jadi kalau gue udah main game tuh Gue bener-bener Pursusnya Dikasih ambalan belakang Dan dikasih RGB juga Warna RGB nya Juga bisa dirubah-rubah Pake aplikasi HP Dan ini connect sampe sana loh Nah sampe sini nih Nah disini nih Itu gue naro si Nah disini nih Ini gue minta tambahan nih Tambahan buat gue naro PS Dan disini ini ada tempat buat naro Baterai GoPro Nah disini gue naro si DC-CDS gue Si DC-CDS gue di atasnya Dan stick PS nya Disusun gitu kan Jadi rapi lucu Dan ini juga tempat gue buat ngecas Si kamera-kamera Di bagian sampingnya itu Kalian bisa liat Itu ada tempat tuh Buat charging station lah Bisa dibilang gitu Nah ngomongin ambalan lagi ya Ambalannya itu bener-bener Dari sini kan udah Sampai di bagian sini Nah ini RGB nya tempel Kalau diginiin tuh keras gitu loh Bahannya tuh Bahan yang padet gitu Jadi bukan cuma kayak plastik Biasa nggak ini bagus Gue seneng banget sih Pengerjaannya dari GD Design tuh rapi banget Dan ini pengerjaan cuma seminggu doang Sekamar Dan ini gue request sih Gue minta ada lampunya yang lucu-lucu Dan lampunya itu bisa kita ganti nih Coba bar HP gue bar Nggak usah di itu ya Lanjut aja Nah kalian kalau mau lihat lampunya berubah nih Maaf tangan kiri Kalian kalau mau lihat lampunya berubah nih Kita langsung ada aplikasinya Connect Bluetooth dulu Aplikasinya Sebentar Bluetooth Lantern namanya Bluetooth Lantern Oke Agree Nah lihat deh Ini gue allow dulu Habis itu Kita connect dulu aplikasinya My Devices Udah habis itu kita Rubah dulu Coba Gue belum connect deh Bentar Eh Connect udah Eh Connect dia connect Sampai kayak ngeliat hantu Oke nih Loh yang atas yang gue rubah Loh keliatan nggak Tuh Coba kita rubah yang Gradual change Tuh Tuh static blue Nih purple Purple Green something Nggak tau ini Tuh Bagus ya Ih keren ya Wih Akhir zaman Coba kita ganti yang bawah Coba kita ganti yang bawah Nih yang bawah gue rubah juga Oh nggak gue belum connect yang bawah Sepertinya Ih keren banget nggak sih Ih Keren banget Gue Gue sampe kayak ngeliat hantu ya Aneh banget sumpah Nah kurang lebih itu bisa dirubah Dan ini ada tulisan Gus Ali kan Tulisan Gus Ali nya Ini kalau dipencet Ane sih Tuh Nah Nyala guys Ane sih Nah Kurang lebih gitu Dan ini kalau kasur ini Kita juga dibeli spray loh By the way Kalau kasur ini emang udah ada dari awal kan Ini dibeliin spraynya sama G.A.D. Design Yang di spraynya deh Kenapa? Gue bilang kan Biar lu lebih maco Dan gue baru ngeh Ternyata spray gue sebelumnya itu Masih bunga-bunga gitu Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini Lagi-lagi ada ambaran lagi Buat naruh helm Dan ini emang special design dari G.A.D. Design Dan belakang ini Kita sudah taruh foto-foto Sejarah per-youtubean gue Riding sama RSV Gang Ketemu RSV Gang Abis itu ketemu temen-temen di SMA Lazuardi Dan Gak ketemu musuh sih di foto ini Dan tentunya kita gak lupa ya Kita taruh Silver play button Di sini Silver play button ini Sempat gue taruh di Dus Gue diemin Setahun-dua tahun lebih Karena gue dapet ini kan 2018 2017 Lupa gue Dan itu gue kayak Tidak se-happy youtuber-youtuber lain gitu Kayak Oh yaudah Gue udah dapet moving on gitu Tapi Banyak yang bilang Pajang dong Yaudah gue pajang Nah di bagian sini Sebelahnya si kasur Kita ada lemari Dan lemari ini Emang didesain Sama GAD Design Untuk naruh Sebenernya di atas tuh helm Tapi gue lebih seneng Naruh helm tuh di atas sana gitu kan Jadi gue disini Gue taruh Airsoft gue Dan kalian pasti nanya Itu tipe apa bang Ini adalah L96 Tokyo Marui Gue udah kepen ini Dari gue kecil Dan saat gue tetep kecil Itu Gue akhirnya baru membeli Tembakan ini Nah disini Gue naruh jaket gue Disini gue ada jaket Yellowhorn 2 Habis itu gue ada jaket touring Yang gue pake Waktu itu Sama ada Bukan jaket sih ini Sebenernya Tapi kemeja biasa Tapi ini tebel bahannya Emang nyaman buat riding Di bawah Kita naruh Green screen Dan sarung tinju gue Kenapa ditaruh situ Karena tadinya green screen ini tuh Gue taruh lemari Tapi tiba-tiba pas mau shoot Ini green screen pindah sini Emang green screen tuh Kalau misalnya kalian taruh di rumah Suka pindah sendiri Dia ingin Pengen banget di shoot Sarung tinju juga gue taruh sini Karena kalau gue taruh lemari Dia malah Jadi jamuran Gak paham kenapa Jadi dia lembab tuh Sarung tinju yang asli Emang katanya kayak gitu tuh Gampang lembab Nah disini ada kaca Disini gue naruh Si sejadah Buat gue sholat Habis itu Disini sih sebenernya Buat naruh-naruh barang Dan disini ada foto gue Sama ayang Ayang Itu Nah disini Lagi-lagi koleksi Bukan airsoft Tapi ini ya guys Oke ini memang airsoft Yang ini 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 Itu Water gel gun Dan yang paling atas Itu airsoft spring Jadi gak semuanya Keseluruhannya airsoft Tipe apa gue lupa Kalau yang ini KJW Kalau yang atas Itu spring Kalau gak salah Double eagle Kalau gak salah Dan ini gue tambahin jaring ini Karena emang buat naruh airsoft Emang lebih prefer kayak gini sih Lebih gampang ditaruhnya Dan di bawah situ Kalian bisa lihat Udah sedikit Barbel Buat kalau lagi Aduh ada yang komen negatif Gitu aja sih Nah berlanjut ke bagian sini Kalian bisa lihat Disini gue naruh Sofa Nah ini adalah Sofa recliner Dan disini ada Meja kecil Sebenernya meja ini Buat kalau gue makan Atau gimana Tapi editor lagi Make Buat dia ngedit Dan disini Kenapa gue ngambil sofa ini Ini sofa recliner Gunanya itu Kalau lagi santai Aduh lagi santai Ini gue kepengen nonton Atau apa Lagi capek kerjaan Gue tinggal narik ini aja Sotok Langsung nyantai Ini bisa sambil main game Atau sambil nanti ngebucin Sama calon istri gue Habis itu Dan disini juga buat Misalnya abah gue dateng Kependet video Yaudah Suasananya jadi kayak Bioskop banget sih Dan tentunya disini Ada helm RSV Wintel Yang menemannya kita Dan kalau dia lus-lus Gini emang enak banget Karena motif yang ini Warnanya bagus banget Bisa dilihat ya Oke Di belakang gue ini Ada korden Yang warna abu-abu juga Dan ini emang Menambahkan suasana kamar Lebih enak Nah Ini kurang lebih Kamar ini seperti ini Gue mau njelasin Detailnya perubahan apa aja Yang dirubah sama GHD Design Tapi sebelum itu Gue kepengen nunjukin Kamar ini Suasana saat ini Saat bikin video ini Saat gelap kayak gimana Jadi apa aja yang udah dirubah Berubah di kamar ini Oke yang pertama Yang paling kelihatan dari semua itu Yaitu wallpaper Kamar ini Tadinya tembok putih aja Dikasih wallpaper Sama kayak Ada desain Jadi warnanya itu Dia emang lebih gelap Tapi lebih Gaming room Gitu kan Kalian kalau mau lihat Warna aslinya Lihat atapnya ini Atapnya warna putih Dan yang pastinya Yang tadi udah gue sebut itu Ada ambalan Yang sudah ditambahin RGB light ini Jadi udah ada Dua RGB light Lurus di Si ambalan itu Dan sudah ditambahin Rak PS4 Lalu ada lemari Buat gue naruh Si jaket Dan helm gue Dan gue taruh Airsoft gue disitu Lalu yang terakhir Ada semuanya Sudah ada LED Kusali Yang sudah bisa nyala Dan mati Itu yang keren banget Oke jadi itu sedikit Perubahan yang dilakukan Sama GAD Design Untuk kamar ini Dan emang ini Kamar ini Kalau kalian lihat Suasananya Emang sangat-sangat-sangat Kamar gaming friendly lah Atau emang buat nyantai Gitu kan Dari lantainya aja Kita sudah menggunakan Lantai yang Bunyi-bunyi Dan pastinya Ini kamar gue jujur Jadi lebih nyaman banget Gue cocok banget Dari awal kita ngobrol Sama GAD Design Itu gue udah berharap Ayo cepet jadi Cepet jadi Dan pas udah jadi Gue puas sama pengerjaannya Gue suka banget Dan paling sih Tinggal kita tambah-tambahin Sesuatu sih Mungkin gue bakal Namain foto disitu Atau poster Biar ini kamar Lebih nyala lagi Nyalanya itu Maksud gue dengan Foto-foto Atau poster-poster Lagi ya gitu kan Dan mungkin kan Disitu ada airsoft kan Mungkin kita tambahin airsoft lagi ya Oke guys Jadi itu sedikit Pembahasan tentang Kamar gue Atau room tour Kamar Gus Ali Jadi kalian akhirnya tau Kamarnya motovlogger Itu seperti apa Ternyata kamarnya Sama aja Seperti manusia-manusia Biasa Kita tetap manusia Karena sesungguhnya Motovlogger adalah manusia Dan kalau kalian kepingin Bikin kamar seperti ini Desain kamar seperti ini Kalian bisa langsung cek GAD Design Yang ada di deskripsi Linknya Kalian tinggal langsung cek Tinggal kontak Mereka bisa lihat kamarnya dulu Mereka bisa langsung Bikin juga Pokoknya disesuaikan aja Kamarnya kepingin kayak gimana Sesuaikan budgetnya juga Dan emang kalau Menanyakan total kamar ini berapa Hitungannya gue gak tau Karena ini banyak banget yang Gue Kos-kos yang gue gak hitung Pokoknya kalian langsung tanya GAD Design Itu semua bisa disesuaikan Sesuai budget kalian Oke guys Itu aja dari gue RideSafe as always Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Bye